Sombong banget orang Turki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Mau gak usah Ini santri saya Namanya Salmas Amalia Savitri Amalia Savitri Jadi kemarin dia baru ta'aruf ya Ta'aruf mau nikah atau kuliah? Ta'aruf, kuliah, kuliahnya gimana? Di STI SEBI Apa artinya? STI itu Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kalau SEBI emang namanya SEBI Ya kepanjangannya Kayaknya itu bukan gak ada kepanjangannya deh Ha? SEBI Sekolah Ekonomi Bisnis Islam Sebenarnya kulit gue gak ada Gak ada Oh gitu Terus Kamu kok pulang? Karena harus jelas ramah Ya jadi Boleh pulang sebenarnya bebas Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Banyak buat ngisi air Kaya gitu Terus orang orang harus jelina? Ya keluar Yang penting gak di asrama Takutnya kamar mandi di steril ada berapa ya mahasiswa baru mahasiswi baru yang di asrama rata-rata sih perempuannya cuman perempuannya juga enggak semuanya sih ada berapa ada 20 lebih lebih 50 mungkin lebih berapa kamar jadinya tahu aku aja kamar berapa orang tiga Oh cuman tiga Oh kemarin bapak ember banyaklah baju-baju juga masih kurang makanya sekarang pulang mau bawa barang lagi apa yang kurang bajunya baru bawa dikit pinjem aja baju makmu iya emang ini pake ini pake banyak ibu oh jujur amat sih ini masuk masuk YouTube berjumpa emang berapa yang kamu udah bawa kok kurang berapa ya 10 lebih kurang itu kurang berapa menurut idealnya menurut kamu kurang larut baru kayak sedikit terus hari apa sih kamu ke sana kemarin hari Rabu malam kemis ya iya hari Rabu pagi enggak pagi iya pagi deh kamu nggak paham itu aku ya iya saya pagi-paginya nyari-nyari barang-barang dulu tuh Oh makan makanan tapi malam kemis sudah tidur disana udah terus taruh ngapain taruh apa nih ya taruh disana tuh taruh nikah peta harus kan ada pertamanya taruh asrama itu itu aja sih pengenalan di asrama tuh kayak gimana nantinya gitu berapa orang yang mandu enggak apa jalan musyrifnya musyrif apa sih musyrif itu kalau di asrama aku di apa kan ada asrama Khadijah Aisyah Saudah Fatima ya selama iya nama kamar apa asrama itu asrama Oh satu asrama berapa kamar kalau aku paling banyak nih ada 10 ya 10 10 10 apa 10 kamar kok masalah 1 kamar tiga orang 10 11 ya 10 di aslamanya nama kurang sih kurang dari tiga puluh ke dua puluhan enggak cuman kayak Fatima itu lebih dikit lagi Aisyah juga lebih dikit kamu saudara lebih banyak kayaknya paling lebih tapi secara umum kamu semen gak ya sana hari pertama ketemu enggak alhamdulillah kesannya positif ya masih positif masih positif masih positif emang ngerapin jenis negatif Oh gitu sedih gak ada jauh dari orang tua enggak ya enggak tahu kemarin tuh untuk nginep di rumah ya ini berapa menit sih paling naik motor lima menit ya orang disini secara administrasi administratif dia depok ya SDCB tapi kan tinggi-pinggi parung sini kan tempatnya ya perbatasan di pinggir-pinggir gitu Oh gitu enak dong jadi kalau kamu pas pulang ke sini setoran nafalan aja ya Insya Allah biar begitu jadi supaya gak ini terus direkam supaya menginspirasi apa anak-anak milenial di seluruh dunia gitu loh apa inspirasinya satu pentingnya merawat hafalan Qur'an ya terus yang kedua pentingnya merawat menuntut ilmu pengetahuan yang lebih tinggi meskipun perempuan gitu ya terus yang ketiga pentingnya dokumentasi untuk dokumentasi perjalanan hidupmu sendiri sih jatuh jatuh lalik atau belum ya channel nih tapi enak ya udah kenal semua apa tonton belum 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 tapi teman sekaman udah kenal sih enggak dari mana mereka jauh-jauh nggak yang satunya dari parung panjang panjang uh panjang menjauh salah iya setelah lagi dia dari Sumatera bisa-bisa sumatera Nias uh Nias putusannya dia putus-putusan dari sana putusan dari lembaga pendidikan tempatnya apa mungkin kurang tahu sih aku kalau itu beasiswa semua dia udah sama ya beasiswa cuma ada yang sebagian beasiswa 50% juga ada kamu beasiswa 100% Masya Allah apalem Terus jadi kapan pulang nih sekarang sekarang kan jam berapa ini jam 9 ya jam 10 jam 10 Kapan pulang lagi nanti Badajuhur 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 batasnya jam berapa sebenarnya batasnya pokoknya jam 10 malam tuh pagar asramanya udah di kunci Oh udah di kunci ini terus nanti yang nganterin siapa Kak Abi makanya nanti sekalian yang empat kerja alah kamu kalau naik angkot sini parung 3.000 turun naik lagi yang lain kali ya udah ngendam kan naik BBM hai 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 bilang hanya mahasiswa gitu 4.000 udah ke situ 4.000 8.000 nggak usah tergantung habis tertanggol sini kalau 8.000 mata kasih 10.000 jadi penonton ini Nawes Salma dia udah hafal 2 2.000 ya kurang berapa justru 9-nya Al-Muza Amir Al-Muza Amir Al-Muza Amir Al-Muza Amir Al-Muza Amir yang belum tahu apa Hai Allah itu paling 4 surat lagi 29-29 ya 29-29 ya terus habis 29 kamu pengennya 3.000 berapa 28-28 karena iya karena disana kan 3.000 minimal tuh gampang dong kamu udah punya tabungan 2.000 masih luplah-luplah kan nggak apa-apa di Moroja lebih cepet ya insya Allah ada yang 30.000 nya mereka ada ada yang lebih banyak banyak di sana tahun itu banyak paling banyak bahas beasiswa biasanya Tafis biasanya Tafis yang temenmu jadi kamu 2.000 kata remah-renggir lumayan sal nanti kalau kamu 30 juz bapak doanya nih nih Nia 30 juz bapaknya udah hafal tuh juz 26 mulai juz 26 ya kan berapa lima ayat Allah kof dari ayat 6-14 satu alaman beberapa hari ini enggak enggak nempel-nempel ya terus gimana kamu punya apa punya nasihat dan nasihatnya punya apa untuk anak orang-orang sekamu yang lulus SMA itu apakah perlu kuliah ngasih sebenarnya kuliah itu penting enggak sih Hai apa harus harus menutup ilmu terus gitu Iya saat dari apa dari buaya sampai kuburan ya sampai yang lahat ya penting jadi menutup ilmu tuh lulus SMA enggak ini aja enggak nikah aja dulu menurut kamu gimana menurut kamu kamu kan enggak nikah malah kamu kuliah kenapa kamu kuliah kok enggak nikah ayo menurut kamu jawab sebisanya hai 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 karena ada di sini ya Rika ya lulus SMA enggak udah ada jodohnya kali ini berarti kamu belum punya jodoh ya jadi eh buat calon-calon apa mertua Hai mertua Nusa siap-siap tapi biar selesai kuliah dulu ya berapa tahun 7 semester Insyaallah dicatat aja namanya Salma alamannya deket rumah saya bisa jualin nanti kalau udah selesai semester 7 langsung di ini aja dilamar sama putra bapak-bapak itu itu nggak apa-apa sah dulu dosen bapak bilang gini saya ngerti uwin ya dulu dua kuliah di Universitas Islam Negeri Jakarta ini dosen ngomong bener ya di depan apa di depan anak-anaknya satu kelas khususnya rupanya dia ngomong sama yang mahasiswi kamu katanya ke kampus kuliah dari asrama atau dari eh lagi wacara-wacara sini 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 apa katanya bajunya kurang banyak ya tau macem-macem harus panjang bikin kurang-kurang berapa baju itu kurang-kurang banyak baru sepuluh lebih udah lebih sih lebih lebih dari spol enggak kurang berapa maksudnya nggak tahu apa pinjem baju maik ya emang sium belum masuk cemasin aja hahaha pinjem puasa aja mamah punya mamah Perlukan sepenuhnya tempatnya dikejar ini di kekurangan berapa duit sih harganya saya nyumbang kerudung harga berapa sih yang jadi kan udah 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 beli semua kalau kerudung tapi enak ya bisa pulang katanya asal nggak nginep di rumah ya iya nggak boleh nginep tapi boleh pulang berangkat sendiri juga bisa pen8.000 perak 4.000 4.000 ngasih bilang sebentar saya kasih 10.000 kalau pulang balik ke kampung naik angkot 4.000 sampai parung parung ke sebi 4.000 8.000 ya kan ibu balik sekarang cuma 8.000 saya kasih 9.000 nanti lebih iyalah sendiri atau usah gosokin maknya ini belum setoran lagi ngobrol saya pengen tahu isinya kemarin ini habisnya setoran oh setoran sini hehehe kulhu-kulhu kayak api lecek tuh kulhu iya kamu aja gimana menurut kamu pandangan terakhir sebelum kita setoran yuk apa kok kamu apa kuliah nggak nggak nikah gitu gimana kalau temenmu nikah nggak kuliah gimana pandanganmu nggak apa-apa yaudahlah yang penting Bapak doain kamu ini ya apa sukses sukses dunia herat amin ya ilmunya jadi ilmu yang manfaat nih nggak untuk ini me untuk masa depan kamu sendiri ya kan dan membahagiakan orangtua kalau kamu berilmu karena kamu di diangkat derajatnya itu sama Allah tapi sekaligus kamu bisa jadi amal soleh buat orangtua yang bangga yang bersyukur kamu masih mau untuk ilmu untuk ilmu ya kita mustoran gak nih ngapain dulu ngapain dulu ya terima kasih yaitu sekitar profil ini ya antrisah yang paling soleha ya ini namanya sama ya berapa 18 tahunnya jadi kira-kira kalau tiga tahun 21 lah ya tapi kan tahun ini 19 tahun-tahun ini 22 paling ya selesai ya nggak Insyaallah Insyaallah ya berdoainlah sukses amin amin ya Allah ya guys kamu ngerti guys ya ya guys apa sih nyapa teman-teman laki perempuan keduanya Oh gitu nyapa teman-teman khusus se-sepaya ya kalau orangtua guys nggak nggak ya oke itu nyapa laki perempuan teman sepaya akrab ya ya bisa kamu ngapain dulu berapa menit di dalam apa setiapan maksudnya ya sampai surat apa Pak ya sampai Al-Mushalq ya itu aja yang ada dulu tujuh surat dari apa Al-Muluk sampai Al-Mudasir ya Al-Muluk sampai Al-Muluk sampai Al-Muluk bisa lah Insyaallah ya kemarin waktu Bapak mau jualan baslok di mana di Jumat di depan Jami Anur kan selalu habis itu kita makan bareng ada anak santri wadil Mubarok beli baslok terus gua nanya umurnya berapa 15 pak berapa 15 tahun ya anak purwadadi terus kamu sudah apa Quran berapa Jus ini ngobrol berdika nih sama ayahmu 16 Jus Pak 16 Jus apa Jus 16 16 Jus Pak terus kamu hapalan Quran Ziyadah nambah hapalan baru sehari berapa halaman dia jawab namanya akus kamu tahu kamu tahu jawabnya setengah Jus Pak setengah Jus itu berapa Bapak pura-pura nggak nanya ya lupa tahu setengah Jus itu berarti berapa lima lembar kan ya kan satu Quran satu Jus itu sepuluh lembar kan sepuluh halaman berarti iya terus dia bilang lima lembar pak satu hari dia seorang lima lembar Masya Allah ya itu kak maksudnya cerita ini dulu orang-orang begitu ya satu hari sepuluh halaman satu hari terus masalahnya apa kalau hapalan satu hari lima dua apa lima lembar dia bilang ini Pak banyak kodaannya apaan kodaannya itu suka ngantuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh I feel like he's gonna eat and all right come on we're gonna do thumbnail thumbnail yeah wait wait you